Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agus Herlan Dan beserta rekan saya Lintang Bagas Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Materi yang diambil adalah matrik transport Matrik transport ini adalah suatu matrik yang diperjakan Dengan pertukaran antara dimensi kolom dan baris Untuk lebih jelas kita akan ke program Contoh program yang kita buat Di sini program yang kita buat Dengan jenis matrik transport mesh Di sini ada integer dan beberapa variabelnya Untuk variabel I Digunakan untuk perulangan baris Sedangkan variabel J Digunakan untuk perulangan kolom Dan variabel M Untuk jumlah baris Dan N untuk jumlah kolom Sedangkan variabel matrik dan transportnya Merupakan array dua dimensi Yang memiliki maksimal panjang atau ukuran Array baris dalam kolom sebanyak 10 Langsung masuk ke sini Menginputkan nilai dalam variabel Baris dan kolom Atau M dan N Di sini ada COD Masukkan jumlah baris Matrik Kemudian CIN Masukkan variabelnya itu M Dan selanjutnya COD Masukkan jumlah kolom matrik Yaitu variabelnya CIN N Kemudian COD Masukkan elemen matrik Untuk melakukan perulangan M Atau baris Dan N kolom Untuk mengikutan elemen matrik Di variabel matrik Menggunakan program di bawah ini For Dalam kurung I Sama dengan 0 I Kurang dari N Dan I plus plus Kemudian for lagi J sama dengan 0 J kurang dari N Dan J plus plus CIN Masukkan variabel matrik Yaitu variabel I Dan variabel J Itu melakukan perulangan M baris Dan N Yaitu kolom Untuk mengisikan variabel Transports matrik Dari variabel matrik Di sini Ada for Dalam kurung I Sama dengan 0 I kurang dari Sama dengan M Serta I plus plus Kemudian for J sama dengan 0 J kurang dari N J plus plus Kemudian masukkan Variabel transports Dalam kurung J Tutup kurung Kemudian Dalam kurung lagi I Tutup kurung Sama dengan matrik Variabel matrik Untuk melakukan perulangan Kolom dan Baris Untuk menampilkan hasil Operasi transports matrik Yaitu CO Hasil transports matrik Kemudian for I Sama dengan 0 I kurang dari N I plus plus For J sama dengan 0 J kurang dari N J plus plus Dan CO Masukkan Variabel transports Di sini Yaitu variable nya I dan J Kemudian CO Dan Program Akan Berjalan Kalau running Oke Selanjutnya Akan kita Presentasikan Untuk hasil jadinya Dari aplikasi Yang tadi sudah digelaskan Nah Pertama-tama disuruh Memasukkan jumlah Baris matriksnya Di sini dimasukkan 5 Lalu untuk kolomnya Kita memasukkan 10 Sesuai dengan keinginan Masing-masing Nah lalu setelah itu Akan disuruh Memasukkan elemen Matriks Atau Angka-angka Yang Akan digunakan Untuk Menjadi elemen Matriksnya Nah Dia sampai 5 baris Dan dia akan Otomatis Ke Bawah sendiri Akan memulai kolom yang baru Nah Setelah Dimasukkan semuanya Sampai 10 10 Kolomnya Beginilah hasil jadi Dari Transpose Matriks Seperti yang bisa dilihat Setelah dimasukkan Baris pertama adalah 1,2,3,4,5 Nah Maka dia akan Dijadikan kolom Di hasil Transpose Matriksnya Bisa dilihat disini Ini 1,2,3,4,5 Kurang lebih Hanya seperti itu saja Dia dari Jadi 10 kolom Sebelumnya dimasukkan 10 kolom Dimasukkan menjadi 5 baris Seperti hasil Transpose Matriksnya Kurang lebih Seperti itu saja Aplikasi yang sudah dibuat Mohon maaf Bila ada kesalahan Atau kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!